Ponsel pintar Redmi Note 13 Pro adalah salah satu dari produk terbaru Xiaomi yang telah lama dinantikan oleh pecinta teknologi. Dengan sejumlah fitur unggulan dan harga yang terjangkau, Redmi Note 13 Pro telah mencuri perhatian banyak orang. Redmi Note 13 series resmi meluncur di China pada pekan lalu. Kini pembaca rolung mengungkap rencana Xiaomi untuk meluncurkan Redmi Note 13 Pro sebagai hape Poco di luar China. Perlu diketahui, hampir semua hape Poco yang ada di pasaran saat ini merupakan pelabelan ulang dari hape Redmi. Jadi tidak menutup kemungkinan Redmi Note 13 Pro nantinya juga akan dilabeli sebagai hape Poco di luar pasar China. Artinya, ada kemungkinan pasar Indonesia akan kebagian Redmi Note 13 Pro sebagai hape Poco. Kabarnya ini akan mengemas spesifikasi yang sama. Di sisi lain, sebelumnya Redmi Note 12 hadir di Indonesia dengan label yang sama alias tak meminjam brand Poco. Sementara untuk varian baru hingga kini, belum jelas hape Poco modal apa yang akan menjadi pengganti Redmi Note 13 Pro di pasar global. Namun diduga kuat, hape yang akan datang tak lain adalah Poco X6 Pro mengingat sebelumnya Redmi Note 12 Pro Speed Edition diboyong ke pasar global sebagai Poco X5 Pro. Dengan spesifikasi yang menjanjikan dan banderal harga yang sangat bersaing, Xiaomi Redmi Note 13 Pro ini tentunya mengakomodasi kebutuhan para fans hape Xiaomi yang selalu demanding dan menginginkan perangkat lebih baik setiap tahunnya. Perangkat ini mengusung prosesor, kamera, baterai, memori hingga display yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan perkembangan teknologi terkini. Penasaran dengan keunggulannya? Mari kita telusuri kelebihan apa saja yang ditawarkan oleh ponsel terbaru dari Redmi ini. Yang pertama, membahas soal desain dan tampilan. Redmi Note 13 Pro memiliki desain yang sangat menarik dengan bodi yang ramping dan kerangka yang koko. Memiliki dimensi 161,2 x 74,3 x 8 mm dan berat sekitar 187 gram. Rangkainya terbuat dari material berkualitas tinggi serta dibalur dengan warna elegan yang memberikan kesan mewah dan premium. Di panel belakang, tersemat modul berbentuk kotak yang memuat tiga kamera dan lampu gelatai lidi. Desain ponsel ini sangat stylis layarnya ponsel kelas atas dengan kualitas terbaik, namun di sisi lain tentu disesuaikan tergantung segmen dan berujung pada pemangkasan di beberapa aspek. Di bagian depan, Redmi Note 13 Pro mengusung layar datar bergaya pancol yang terpusat di tengah atas sebagai wadah kamera selfie dan dikelilingi bezel minimal, sehingga memaksimalkan ruang tampilan. Untuk layarnya, Redmi Note 13 Pro 5G dibekali tampilan layar yang tidak bisa dianggap remeh, pengalaman visual yang luar biasa. Perangkat ini mengadopsi teknologi AMOLED yang tentu saja menjanjikan kontras yang tajam dan warna yang hidup dan mampu menampilkan 68-bit warna. Dengan tingkat ketajaman 1220 x 2712 pixel. Lengkap dengan HDR 10+, Dolby Vision dan kecerahan layar mencapai 1800 nits. Layar pada ponsel ini dilengkapi dengan refresh rate 120Hz. Jelas ini akan menghadirkan pergerakan dan animasi yang sangat halus. Apalagi dengan diagonal layar 6,67 inci yang luas, mampu memberikan tampilan layar yang tampak lebih atraktif, sehingga akan terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Layarnya juga diproteksi Corning Gorilla Glass Victus untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat goresan atau benturan yang tidak disengaja. Kemudian membahas soal performa mesin, sistem kinerja Redmi Note 13 Pro 5G ditenagai oleh chipset kelas menengah baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Chip generasi terbaru ini diproses dengan pabrikasi 4nm. Tentunya akan menawarkan performa dengan kinerja yang lebih cepat dalam menjalankan program dan efisiensi daya yang sangat baik. Snapdragon 7S Gen 2 menawarkan banyak fitur hebat dan mampu menjalankan gaming dengan smart. Mengusung CPU Kiro Octa-Core yang terdiri dari core berkinerja tinggi yang memiliki clock 2,4GHz, dan 4 core hemat daya yang memiliki clock 1,95GHz. Chip ini mampu menjalankan aplikasi berat dengan mulus dan tetap menjaga daya tahan baterai serta memberikan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi energi. Dengan embal-embal S, Snapdragon 7S Gen 2 merupakan chipset Snapdragon 7 Gen 2 Arguler dengan spesifikasi yang sedikit dipangkas. Jika dilihat secara umum, bisa dibilang kemampuan chip ini lebih setara dengan Snapdragon 7 Gen 1. Untuk mendukung aktivitas multitasking, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan beberapa varian RAM sebesar 8, 12, dan 16 GB. Storage berkapasitas 256 dan 512 GB juga tersedia sebagai ruang penyimpanan file yang lebih luas dan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan dengan jenis penyimpanan UFS 3.1. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android terbaru yang kaya akan fitur dengan interface MIUI 14. Di bagian fotografi, Redmi Note 13 Pro dilengkapi dengan sistem kamera yang canggih. Ponsel ini memiliki konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama yang beresolusi sangat tinggi 200MP disertai teknologi kestabilan noise. Untuk menjaga kestabilan gambar sehingga minim blur. Ada juga kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP dengan fitur dual LED dual turn flash sadar panorama. Deretan kamera ini mampu menyajikan foto-foto berkualitas dengan hasil yang cukup memuaskan, juga bisa menghasilkan foto outdoor dengan komposisi warna dan pencahayaan seimbang, dan tetap bisa mengoptimalkan outputnya dalam kondisi low light atau malam. Kualitas perekaman kamera utamanya juga tinggi mencapai 1080p 120fps hingga 4K 30fps. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, disematkan kamera depan 16MP dengan kualitas perekaman di 1080p 60fps. Selanjutnya membahas soal baterai dan fitur. Dengan baterai berkapasitas besar, Redmi Note 13 Pro 5G dapat bertahan sepanjang hari dengan penggunaan normal. Perangkat ditopang kapasitas baterai 5100 mAh dengan pengisian daya cepat 67W, yang mampu mengisi daya ponsel hingga penuh dalam jangka waktu 44 menit. Redmi Note 13 Pro 5G dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional untuk mempermudah serta memaksimalkan pengalaman penggunaan. Di antaranya, konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Ear Blaster, Koneksi NRC, Dual Speaker Stereo, Hyper Cooling Chamber, Jack Audio 3.5mm, USB Type-C dan USB OTG. Sementara slot microSD sudah dihilangkan. Untuk sistem keamanannya dilengkapi dengan sensor sidik jari di bawah layak. Kesimpulannya, Redmi Note 13 Pro 5G hadir dengan visual layar bagus, kamera canggih, kinerja yang tangguh, dan daya tahan baterai yang baik. Dengan banner harga mulai kisaran 3 jutaan saja, Redmi Note 13 Pro 5G adalah ponsel yang menarik dengan sejumlah kelebihan yang signifikan. Itulah mengapa perangkat ini adalah salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terbaru terkait Redmi Note 13 Pro 5G, hingga waktu peluncurannya nanti di pasar Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!